Intro Ya jadi kunjungan kerja saya ke Surabaya memang sudah saya jadwalkan cukup lama ya cuman waktunya baru ketemu sekarang dan beberapa waktu terakhir kemarin kan sempat menjadi sorotan tingkat keterpaparan covidnya cukup tinggi namun sekarang sudah berangsur pulih tadi menerima laporan dari ibu wali kota, ibu Risma bahwa sekarang Surabaya sudah masuk ke zona kuning dari sebelum itu sampai pernah jadi zona hitam ya tadi saya melihat langsung bagaimana penyaluran bantuan sosial tunai berjalan lancar di salah satu kantor pos di kota Surabaya jadi PT POS mendukung program BST ini dengan membantu pemerintah menyalurkan ke seluruh Indonesia ke seluruh pelosok Indonesia bahkan termasuk ke daerah-daerah 3T ya terluar, tertinggal, termiskin memang yang paling sulit adalah ketika kita menyalurkan bantuan 3T ya karena memang effortnya luar biasa ada yang sampai naik boat gitu ya, perahu gitu untuk mengantarkan bantuan tunai oleh sebab itu karena sangat sulit medan yang ditempuh naik motor, masuk hutan kadang-kadang gitu ya ada jalan-jalan ruas-ruas yang masih hutan itu kita berikan 3 bulan sekali, khusus yang 3T nah ini untuk mengurangi resiko tadi ya karena teman-teman POS ini kalau tiap bulan sekali ada resiko kecelakaan dan seterusnya kita berikan 3 bulan sekali karena sudah berjalan cukup lama ya dari bulan April sampai nanti Desember dan akan diteruskan tahun depan 6 bulan sampai Juni jadi sebenarnya sistem dan mekanismenya itu sudah berjalan dalam hal ini yang melalui PT POS maupun sebagian kecil melalui Bank Himbara sudah berjalan ya kalau yang Bank Himbara kan langsung kalau yang melalui PT POS tentunya para penerima manfaat datang ke kantor-kantor PT POS di seluruh wilayah tentunya dengan undangan ya dan membawa identitas seperti KTP, undangannya, KK-nya ya nanti mereka melewati satu proses dan direkam langsung sehingga tidak terjadi misalnya satu keluarga itu yang ambil bisa dua orang yang terakhir tentunya program bantuan ini bisa sukses apabila koordinasi semua pihak ke mensos ya kemudian juga daerah khususnya dinas sosial di daerah dengan mitra-mitra itu bisa berjalan dengan baik di awal-awal memang ada kesulitan-kesulitan gitu ya sehingga menyebabkan agak sedikit molor itu pun karena masalah sosial jadi ada yang menolak karena di awal-awal itu kan banyak lurah atau itu yang menolak karena mungkin ada warganya yang dapat ada yang tidak dapat dan seterusnya tapi semakin kesini semakin kecil itu persoalan-persoalan itu sehingga semakin bagus jadi target kita tepat waktu untuk menyalurkan seluruh bantuan sosial di tahap 4, 5, 6 dan diharapkan di yang ketujuhnya akan lebih cepat lagi dari total hampir 8,6 juta yang kita salurkan itu sekitar 8,1 juta itu sudah sangat akurat gitu ya sekitar 413 ribu itu karena alamat tidak ditemukan kemudian ada yang sudah meninggal gitu ya mungkin akan kita minta ganti kepada Kamensos agar targetnya 8,6 juta bisa tersalurkan semua ya bagi penerima manfaat dari seluruh program bantuan sosial dari Kementerian Sosial ya apabila memang penerima manfaat itu statusnya adalah disabilitas kita akan kirimkan langsung kepada rumah daripada penerima manfaat karena tidak mungkin kita mengharapkan si penerima manfaat datang untuk mengambil sendiri ya apalagi kalau seperti beras itu kan tidak mungkin ya mereka harus datang mengambil dan membawa kan sangat tidak mungkin jadi sudah merupakan mekanisme baku di Kementerian Sosial bagi penerima manfaat daripada program-program bantuan sosial kita itu kita antar langsung ke rumahnya masing-masing jadi kita sebenarnya salah satu yang memungkinkan kita untuk mengendalikan seluruh bantuan karena kita punya sistem namanya PGN PostGiro Mobile jadi setiap keluarga penerima bantuan itu kita create satu account Giro gimana account itulah nanti yang disitu kita bisa laporkan semuanya siapa saja yang sudah menerima karena account itu di dalam account kan mewakili nama ada alamat dan sebagainya dan semua kita dokumentasikan dengan baik kita foto penerimanya jadi orangnya sekaligus uangnya semuanya sudah kita upload di sana sehingga Kementerian Sosial dapat melihat real time hari ini detik ini berapa yang sudah tersalurkan berapa yang belum dan segala permasalahannya lengkap sehingga Alhamdulillah khusus untuk BST yang didalurkan oleh Post itu ketika diaudit BPK mendapatkan apa ya kualifikasi yang sangat bagus jadi mendapatkan pujian lah dari BPK ya memang kita akan lanjutkan tahun depan itu sampai bulan Juni ya Presiden sudah menyetujui agar dilanjutkan sampai bulan Juni nominalnya saat ini masih dianggarkan 200 ribu berkurang sedikit ya dari 300 ribu menjadi 200 ribu per keluarga per bulan tapi nanti kita lihat ya sesuai dengan arahan Presiden beberapa kali tentunya anggaran kita ini sifatnya harus juga bisa fleksibel dalam arti melihat kondisi yang terjadi gelapangan kita harus bisa responsif fokus pemerintah ke depan selain pemulihan ekonomi juga tetap antara lain masih kesehatan dan program-program jaring pengaman sosial yang beberapa program akan tetap dilanjutkan Metro TV knowledge to elevate terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!